Intro Jangan lupa subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Jazakumullahu khairan khairan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala asrafil amyai wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Alhamdulillah ikhfan filah Sahabat beriman dimanapun anda berada Berjumpa lagi dengan channel kesayangan kita Channel yang insyaallah akan selalu Men syiarkan islam dan membentengi umat dari upaya-upaya pemurtadan Baik untuk kesempatan kali ini Ijinkan admin mengulas sebuah kabar mu'alaf yang luar biasa Yang terjadi setahun yang lalu Yaitu kisah mu'alaf seorang aktivis kemanusiaan asal Perancis Bernama Sofi Petronin ya Yang menjadi korban penculikan di daerah Afrika Tepatnya di negara Mali Sekitar tahun 2016 Jadi beliau setelah diculik nyaris selama 4 tahun itu Beliau justru setelah dibebaskan Mengumumkan bahwa beliau telah memeluk agama islam Masya Allah ini adalah sebuah berita yang cukup Menggemparkan di dunia terutama di negara asalnya Yaitu Perancis Ikhwan Vila sekalian Jadi beliau ini setelah ditahan selama 4 tahun Oleh jihadis Mali Di kem persembunyiannya di daerah Mali Kemudian dibebaskan dan disambut langsung oleh Presiden Perancis Emmanuel Macron Beberapa waktu yang lalu Kemudian Sofi Petronin juga mengungkapkan bahwa dirinya telah menjadi seorang muslimah Hal ini dilaporkan langsung oleh media Perancis Pada bulan Oktober tahun 2020 Jadi beliau saat tiba di bandara di Villa Kaublei Beliau disambut langsung oleh jajaran kepresidenan Bahkan diliput oleh media televisi Dan disiarkan secara langsung Jadi Sofi Petronin ini adalah pekerja kemanusiaan Beliau sudah berusia 75 tahun Ceritanya beliau saat di Mali Diculik oleh kelompok bersenjata Pada tahun 2016 Lalu beberapa bulan kemudian Dia muncul dalam sebuah video yang diterbitkan kelompok yang menamakan dirinya Al-Qaeda Di Islam Maghrib atau Aqim Jadi Sofi Petronin ini sebelum diculik Beliau sejak tahun 2004 Telah menjalankan bantuan asosiasi amal Swiss Di Gau di negara Mali, Afrika Baik Ikhvan Villa Jadi kabar bahwa Sofi Petronin ini telah memeluk agama Islam Itu diketahui setelah beliau menulis sebuah pesan singkat Mungkin di akun media sosialnya My greatest joy today is knowing that my assistant was able to continue working without me Formally I will pray Implore Allah blessing and mercy Because I am a Muslim You say Sofi But you have Mariam in front of you Katanya Sukacita terbesar saya hari ini adalah mengetahui bahwa asisten saya dapat terus bekerja tanpa saya Untuk Mali Saya akan berdoa Memohon berkah dan rahmat Allah SWT Karena saya seorang Muslim Kamu mengatakan Sofi Tetapi kamu memiliki Mariam di depan kamu Kata Petronin Yang itu dikutip oleh harian Paris Le Point Media lokal Paris Masya Allah Jadi ini mengindikasikan bahwa beliau memang benar-benar telah Menjadi seorang Muslimah Atau memeluk agama Islam Secara resmi dari perkataannya sendiri Subhanallah Kemudian setelah Sofi Petronin memutuskan masuk agama Islam Beliau mengganti namanya menjadi Mariam Petronin Subhanallah Kemudian pertanyaannya adalah Apa hikmah Yang bisa kita ambil Dari kisah mu'alafnya Sofi Petronin ini Menurut pengakuan beliau sendiri Ternyata beliau terkesima dengan Perlakuan baik orang Islam yang Menawannya selama di penangkaran di Mali Utara Di Afrika tersebut Bahkan ia mengungkapkan bahwa penahanannya tersebut Justru menjadi jalan spiritualnya Masya Allah Subhanallah Jadi sahabat beriman Hikmahnya adalah Kisah semacam ini Tentu saja Banyak Kita jumpai pada Kasus-kasus mu'alaf Dimana seorang Orang yang tidak Mengenal Islam Atau orang yang Dulunya apatis terhadap Islam Menjadi terbuka hatinya Dan menerima hidayah Islam Dikarenakan Akhlak Kaum muslimin Seperti itu Pernah juga di zaman Nabi Kita mengenal seorang Rabi Yahudi Dikisahkan Yang bernama Zaid bin Sun'ah Diceritakan bahwa Ia pernah dengan Sengaja bagaimana Memancing Rasulullah Supaya marah Dengan berbagai macam Tingkah polanya Dengan menarik Pakaian beliau Hingga Rasulullah itu Terceki Kemudian Dengan Suara yang kasar Ia Nagih hutang Kepada Rasulullah S.A.W. Meskipun sebenarnya Belum jatuh tempo Seperti itu Nah peristiwa tersebut Disaksikan oleh Para sahabat Nabi Salah satunya adalah Umar bin Khotob Yang bahkan ketika itu Sudah menghunuskan Pedangnya Kepada Zaid Namun Rasulullah Tidak Terprovokasi Untuk Meluapkan Kemarahannya Bahkan Rasulullah S.A.W. Itu Tidak hanya Melunasi hutang beliau Namun juga Memberikan Ganti atas Tindakan Umar Yang membuat Zaid takut Nah karena hal inilah Kemudian Zaid bin Sun'ah Si Rabi Yahudi ini pun Masuk Islam Seperti itu Kemudian Ada juga Waktu di zaman Kekhalifahan Umar bin Khotob Ini Semasa Sudah Wafatnya Rasulullah Datang seorang Yahudi Miskin Dari Mesir Mengadu Kepada Umar bin Khotob Atas tindakan Gubernur Besir Waktu itu Amr bin Ash Yang telah Merobohkan Gubuknya Dengan alasan Untuk Pembangunan Sebuah masjid Kemudian Mendengar Pengaduan tersebut Umar bin Khotob Itu Marah Lalu Memerintahkan Si Yahudi Agar mengambil Sebuah tulang Lalu Umar Mengukir Satu garis lurus Pada tulang tersebut Dengan pedangnya Kemudian Umar Memerintahkan Si Yahudi Tersebut Untuk Menyerahkan Tulang tersebut Kepada Amr bin Ash Gubernur Mesir Tersebut Kemudian Dengan penuh Keheranan Orang Yahudi Tersebut pun Pulang kembali Menyerahkan tulang Itu kepada Amr bin Ash Di Mesir Melihat tulang Tersebut Amr bin Ash Pun Takut Menjadi Pucat Ia kemudian Memerintahkan Pasukannya Agar Membongkar Masjid Yang sedang Dibangun Dan Mendirikan Gubuk Si Orang Yahudi Tersebut Seperti semula Nah Melihat hal ini Orang Yahudi Pun Keheranan Dan bertanya Apakah Sebenarnya Yang sedang Terjadi Heran Seperti itu Kemudian Sang Gubernur Amr bin Ash Pun Menjelaskan Bahwa Makna Dari tulang Tersebut Adalah Menjadi Sebuah Ancaman Itu adalah Bermakna Ancaman Dari Umar bin Khotob Sang Amirul Muminin Agar Amr bin Ash Itu berlaku Adil Seperti itu Ikhwan Vila Nah Mendengar Jawaban tersebut Kemudian Orang Yahudi Tersebut pun Takjub Dan akhirnya Beliau Masuk Islam Alhamdulillah Nah Masih Banyak juga Kasus-kasus Kisah-kisah Yang lain Yang bisa kita Baca Dalam sejarah Generasi Salaf Tentang Kemuliaan Akhlak Yang menjadi Landasan Ajaran Islam Seperti itu Jadi Intinya adalah Berawal dari Sebuah Da'wah Seperti itu Jadi di dalam Islam itu Memang kita Diseru untuk Berda'wah Ya Sebagaimana Firman Allah Subhanahu wa ta'ala Di dalam Al-Quran A'udzubillahimina Syaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Uda'u ila Sabili rabbika Bilhikmah Walmau'izzatil Hassanah Wajadilahum Billati Hia Ahsan Serulah manusia Kepada jalan Tuhanmu Dengan Hikmah Dan pelajaran Yang baik Dan apabila Kalian Berdebat Hendahlah kalian Berdebat Dengan cara Yang terbaik Subhanallah Baik Ikhwan Filah sekalian Mungkin Sampai disini dulu Pembahasannya Ya Kurang dan Lebihnya Mohon dimaafkan Bilahi taufiq Walidayah Nun Walqalami Wama yasturun Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Altyazı M.K. Terima kasih telah menonton